Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat wafiat Amin Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria Hari ini kita akan belajar Matematika Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala Tangannya diangkat ya Kita tawasul dulu Bismillahirrahmanirrahim Ila hadrati Nabi Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli bayitihi al-kiram Ila hadrati Shaykh Abdul Qadir Jailani Ila hadrati Shaykh Hashim Ashari Ila maasasa ta'limi akabun sari Wa asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yawm al-Din Iyaka na'abudu Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yaitu tentang operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat melakukan operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Selamat menikmati. Operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Nah, sekarang mari kita pelajari perhitungan yang melibatkan operasi hitung campuran pecahan. Nah, cara menyelesaikan urutan langkah pengerjaan hitung campuran. Yang pertama, pengerjaan dalam tanda kurung didahulukan. Yang kedua, perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan dikerjakan udut dari kiri. Yang keempat, perkalian atau pembagian lebih kuat daripada penjumlahan atau pengurangan. Nah, anak-anak, disini Butria punya contoh soal. 5, 1 per 2 dikurangi 2 per 6 dibagi 1 per 4. Nah, disini kita temui pengurangan dan pembagian. Berarti yang kita dahulukan adalah pembagian terlebih dahulu. Bagus. Jadi, kita hitung dulu yang ini ya, anak. Langsung kita tulis disini. 5, 1 per 2 dikurangi 2 per 6. Nah, oke. Ini pembagian kita ganti menjadi apa? Iya, jadi kali. Kemudian 1 per 4 kita balik. Kalau dibalik, jadi berapa? Bagus. 4 per 1. Nah, kemudian 5, 1 per 2. Kita hitung ini ya. 2 dikali 4. Bagus, 8. 6 kali 1. 6. Pinter. Nah, kemudian langkah selanjutnya pastikan menjadi kepecahan biasa. Karena ini masih pecahan campuran, kita harus menjadikannya kepecahan biasa. 5 dikali 2 ditambah 1. Berapa, anak? Pinter. 11 per 2 dikurangi 8 per 6. Nah, langkah selanjutnya penyebutnya disamakan. Karena ini penyebutnya tidak sama, Berarti harus kita samakan terlebih dahulu ya. 11 kali 6. Pinter. 66. 2 kali 8. Iya. 16. 2 dikali 6. Pinter. 12. Kita hitung ya, anak. 66 dikurangi 16. Berapa? Bagus. 50 per 12. Karena penyebutnya 12. Bisa disederhanakan? Oh, bisa. Kira-kira sama-sama dibagi berapa? Iya, sama-sama dibagi 2. 50 dibagi 2 berapa? Iya, 25. 12 dibagi 2? Iya, 6. Jadi hasilnya 25 per 6. Kalau dijadikan kepecahan campuran, bisa. Hasilnya 4, 1 per 6. Lanjut ya, anak. Ini Butriya punya contoh soal lagi. 0,4 ditambah 0,9 dikali. Buka kurung. 0,8 dikurangi 0,3. Tutup kurung dibagi 0,2. Nah, kalau seperti ini. Seperti tadi ya. Kita harus mendahulukan ya. Di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, langkah pertama, pengerjaan dalam tanda kurung didahulukan. Nah, kita hitung di sini ya, anak. 0,4 ditambah 0,9. Kita dahulukan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita pakai cara bersusun. 0,4 ditambah 0,9. Ditambah ya. 4 tambah 9 berapa? Iya, 13. Kita tulis di sini. Oh iya, jangan lupa ini komanya ya. Kita harus memperhatikan komanya. Kita harus meluruskan komanya. Lanjut, 4 tambah 9. Tadi, 13. Nah, 3-nya ditaruh di sini. Satunya kita letakkan di sini, anak. Nah, kita hitung. 1 ditambah 0, ditambah 0. Ya, 1. Jangan lupa komanya diluruskan. 1,3 kita tulis di sini hasilnya. Sekarang kita hitung yang ini. Di sini juga. Pakai cara bersusun juga ya. 0,8 dikurangi 0,3. Jangan lupa ya. Ini dikurangi. Kalau tadi kan dijumlah, ditambah. Kalau ini dikurangi. 8 kurangi 3 berapa? Iya, 8 kurangi 3, 5. Jangan lupa ya, anak. Koma ini harus diluruskan. 8 kurangi 3 berapa tadi? Iya, 5. Kemudian 0 kurangi 0? Iya, 0. Jangan lupa tetap koma kita luruskan. Nah, jadi hasilnya 0,5. Kita tulis ya, anak. Di sini. Ini perkalian, ini pembagian. Nah, kalau sudah perkalian pembagian ini, ini mengerjakannya urut. Tidak apa-apa. Langkah selanjutnya, perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Kerjakan urut dari kiri. Nah, 1,3 dikali 0,5. Ini hasilnya 0,65. Kemudian dibagi ini, anak. Dibagi 0,2. Berapa hasilnya? Kita hitung ya. Kemudian, langkah selanjutnya, menjadikan kepecahan biasa. Agar menghitung lebih mudah. Nah, 0,65 ini, jika dijadikan kepecahan biasa, berapa? Ini yang di belakang, 0-nya 2. Berarti berapa, anak. Pinter. 65 x 100 dibagi 0,2. Kalau dijadikan kepecahan biasa, berapa? Ya, 2 x 10. Pinter. Kita hitung. 65 x 100. Bagi ini diganti kali. 2 x 10 ini dibalik. Jadi, 10 x 2. Sekarang kita hitung ya. Karena tidak cukup, kita taruh bawah. 65 x 10. Iya, pinter sekali. Hasilnya 650. 100 x 2. Ya, hasilnya 200. Bisa disederhana. Bisa. Sama-sama dibagi berapa? Pinter sekali. Sama-sama dibagi 50. Kita hitung ya. 650 x 50. Dibagi 50 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 13. 200 x 50. Pinter sekali. Hasilnya 4. Kalau dijadikan kepecahan desimal, hasilnya 3,25. Selesai. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala. Tangannya diangkat ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran. Selanjutnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.